Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan Bu Ahlis untuk pembelajaran kelas 11 dengan kurikulum yang lama. Jadi sekarang kalian materi hari ini adalah tentang asking and giving opinion. Materi yang akan Ibu sampaikan ini berasal dari buku yang Ibu tulis, judulnya ini Be Smart in English. Ibu tulis, dua tahun berjalan, dua tahun yang lalu maksudnya, dan ini tentang asking and giving opinion. Beberapa ekspresi atau ungkapan terkait asking and giving opinion, misalkan what is your opinion about, what do you think of, how do you feel about that, itu contohnya, asking opinion. Kemudian giving opinion atau merespon dari iphone itu misalkan dengan I think, in my opinion, I believe that, I feel that, I consider that, I totally agree with you, I think so, I don't think so, I disagree with that opinion. Itu adalah contoh cara kita merespon terkait dengan asking opinion. Kemudian contoh ungkapan yang terkait dengan ini misalkan pertanyaannya, what is your opinion about, what is your opinion about Jokowi as a president, seperti itu. Atau misalkan, do you believe that smoking is a bad habit, why? Contoh yang ketiga, what do you think about attending an extracurricular? Is it beneficial for you? Contoh, materi-materi atau pertanyaan pada di atas bisa kamu sampaikan kepada teman kamu dan kamu bisa mendapatkan respon dari teman kamu. Contohnya, misalkan latihannya seperti ini, give free opinion for the following text. kamu pilih salah satu di antara dua ini. Yang pertama, a school gives a freedom for all students not to wear uniform. What do you think about it? Jadi seandainya sekolah memberikan kebebasan pada para siswa untuk tidak menggunakan seragam, itu kira-kira pendapat kamu bagaimana? Itu yang pertama. Atau yang kedua, a school gives the reward for the best students every year and make them free of paying school fee during study there. Jadi yang kedua, seandainya sekolah memberikan penghargaan berupa siswa-siswa yang berprestasi untuk gratis, tidak membayar SPP, tidak membayar uang bangunan, tidak membayar uang seragam apapun selama satu, maaf, selama tiga tahun di sekolah itu. Kira-kira pendapat kamu bagaimana? Itu contohnya. Kemudian ada juga topik yang lain yang bisa dipilih seperti student is so poor that she has no time to go to work. What do you think about it? Jadi misalkan ada seorang siswa yang sedemikan meskinnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk pergi ke sekolah. Karena waktunya dihabiskan untuk bekerja. Kira-kira pendapat kamu bagaimana? Atau yang topik yang berikutnya, there are some guests in a school smoking while they are waiting for the one at school. Jadi ketika ada beberapa tamu yang ada di sekolah sambil merokok, mereka menunggu orang lain yang akan mereka temui di sekolah. Pendapat kamu bagaimana? Atau yang ini, there is a chance for student to join an English speech contest but she has no one to get practice with it. What is your opinion about it? Jadi topik yang kelima yang bisa kalian berikan opini adalah ada satu kesempatan bagi para siswa untuk ikut serta dalam English speech contest tetapi dia tidak punya teman untuk berpraktek atau latihan. Apa pendapatmu tentang itu? Itu adalah lima contoh topik yang bisa kalian pilih. Pilih satu saja, kemudian berikan kalimatmu, respon kamu setelah kamu menonton ini. Kira-kira lima sampai enam kalimat saja yang berisi alasan kamu, alasan kenapa kamu milih itu. Jadi misalkan kamu pilih topik yang pertama tentang kebebasan atau tidak berseragam itu menurut kamu kalau kamu setuju berarti kamu sampaikan kenapa. Kalau kamu tidak setuju kamu sampaikan seperti apa. Oke itu dulu materi kita tentang asking and giving opinion. Kita akan lanjutkan di materi yang lain. Terima kasih.